. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Cakraningrat di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan, Jumat 7 Juli 2023, malam. Sigit mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun, HUT, ke-77 Bayangkara. Acara wayang kulit ini dihadiri oleh TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat serta disaksikan di seluruh polda jajaran se-Indonesia. Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan pesan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, terkait dengan pentingnya sinergisitas dan soliditas seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan pemilihan umum, pemilu, serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Di sisi lain, Sigit menjelaskan maksud dari arti lakon wayang kulit yang diusung kali ini. Menurutnya, Wahyu Cakraningrat adalah simbol bagaimana seorang pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Karena Wahyu Cakraningrat ini adalah Wahyu yang diberikan kepada pemimpin. Tentunya lakon ini juga diharapkan bisa mengilhami dan menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia soal seorang pemimpin nantinya bisa mengerti. Terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan, baik dari TNI, komunitas masyarakat, dari berbagai macam komunitas, teman-teman dari OKP, dari Ormas, dan seluruh mitra yang saat ini bergabung, menonton di masing-masing wilayah. Kali ini untuk pagelaran wayang kulit, ini ditonton hampir kurang lebih yang dilaporkan ke saya, mudah-mudahan tidak salah, hampir Rp80.000. Jadi mungkin bisa bertambah. Tentunya ini menjadi kegembiraan dan semangat bagi kita semua bahwa sinergitas, soliditas anora TNI, Polri, dan rakyat tentunya kita harapkan semakin hari semakin muat. dan mewujudkan pemilu damai tentunya menjadi hal yang penting bagi kita semua, karena ini adalah titik krusial, di mana kita akan menghadapi bonus demografi, sehingga kemudian dalam konteks pemilu dan memilih pemimpin nasional, yang namanya persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga, walaupun tentunya ada perbedaan-perbedaan dalam pilihan. Karena kalau persatuan dan kesatuan tidak bisa kita jaga, maka bonus demografi yang kita harapkan betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan Indonesia maju tentu akan terjadi sebaliknya. Dan itu yang ingin kita hindari. Oleh karena itu, bagaimana menjaga soliditas, sinergitas dengan masyarakat, mewujudkan pemimpin damai, dan terpilih nanti pemimpin nasional yang bisa meneruskan estafet untuk mewujudkan Indonesia maju. Itu yang kita harapkan. Terima kasih.